Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Bengkulu Tara, Bawaslu menerima laporan gugatan sengketa dari pasangan perseorangan calon pilkada 2024 atas nama Pitra Martin dan Gusti Rahmat. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi oleh pihak KPU, hasil perbaikan jumlah dukungan bakal calon perseorangan tersebut hanya 12.958 dukungan. Sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, karena kurang dari dukungan minimal sebanyak 21.785 orang yang telah ditetapkan. Ketua Bawaslu Bengkulu Tara, Teri Suyanto, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan sengketa dari calon perseorangan atas nama Pitra Martin dan pasangannya Gusti Rahmat terkait syarat dukungan calon tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Bengkulu Tara, di mana tahapannya saat ini calon perseorangan tersebut masih dalam proses perbaikan dokumen persyaratan gugatan. Dengan masa waktu perbaikan persyaratan sengketa dilakukan selama tiga hari, sejak dilakukannya laporan kemarin. Selanjutnya setelah dinyatakan lengkap, pihak Bawaslu Bengkulu Tara akan melakukan register dan melakukan rapat internal antara KPU dan calon perseorangan. Namun jika tidak adanya kesepakatan, maka akan dilanjutkan rapat secara terbuka. Jadi ada calon perseorangan yang telah mendapatkan surat atau keputusan dari KPU terkait statusnya dan calon itu berkeberatan dan mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tara terkait dengan pencalonannya. Dari Kabupaten Bengkulu Tara, Indri Asti melaporkan.